Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi bersama saya Sarifa official hari ini saya gajian ke 30 bulan jadi hampir dua tahun setengah lah ya hari ini tuh aku mau mereview gaji aku yang ke 30 30 bulan kira-kira sama nggak ya Oke ikutin terus ya tapi sebelum itu jangan lupa like comment and subscribe YouTube Sarifa official ya ternyata gaji aku itu ke 30 bulan yaitu 19.835 itu gajinya masih kotor ya terus nanti ada pembayaran tadi bisa tanda tangan selamat datang aku cuma dapat 19.000 rambat 835 itu bulan ini bulan ke-30 yaitu dua tahun enam bulan lah ya Hai kurang lebih segitu ternyata ada potongan askes yaitu 335 terus kemarin juga bulan kemarin kan aku sempat habis medikal ya jadi habis medikal itu bayarnya 2000 ya di sini itu medikalnya banyak enam bulan sekali jadi bayarnya bayar sendiri itu ya dari bayarin sama majikan itu kalau aku tapi kalau yang lain kan terus ada biaya agensi 3000 nah kebetulan aku kan bayarnya itu sekarang itu dua bulan satu kali jadi satu bulannya itu 1500 cuman karena bulan kemarin aku nggak bayar jadi bulan ini aku bayar 3.000 nah seperti ini tuh nah ini tuh kayak ini nih 3000 ya uang servis samalah seperti uang agensi ini tuh jumlah yang dibayar 500 medical jadi ada uang medikal 2000 di gaji aku itu total semuanya 19.800 19.800 dikurangin 5000 yaitu aku dapatnya 14.500 itu aku sudah bersih ya jadi udah bersihnya gaji lebih ke 30 nya itu cuman 14.500 dikali nah sekarang itu kan rupianya lagi turun yang jadi lagi sekarang tuh aku lagi di aku cek 523 rupian loh 14.500 dikali 503 itu uang Indonesia nya hanya dapat 7.279.000 itu aku udah bersih tapi itu tuh tuh gaji aku bulan ini kurang lebih kurang lebih segitu tapi itu kan belum semuanya ya jadi mungkin kayak aku kan atau mungkin beli kalau ya beli makanan atau beli mie gitu ya jadi ya paling sisa-sisa kurang lebih sebulan itu cuma 10.000 lah ya terus apalagi kan ditambah juga mungkin kadang-kadang suka ngirimin juga buat keluarga di rumah terus sekarang juga aku lagi ada itu ya planning buat bikin rumah gitu jadi nanti pas aku pulang dari Taiwan itu ya kalau bisa aku udah punya rumah gitu ya terus buat teman-teman sukses selalu jaga kesehatan kerja disini tuh ya harus fit kalau sakit harus kasih tahu ke majikan nanti insya Allah majikan juga ngerti nanti akan dikasih ke tianterin ke rumah sakit atau enggak ke puskesmas gitu lah ya nanti kalau ke puskesmas itu jangan lupa bawa KTP sama bawa ARC bawa ARC sama bawa ASKES terus ya jaga kesehatan jaga diri baik-baik terus buat yang teman-teman mau berangkat ke Taiwan semoga diberikan kemudahan untuk kerja untuk sampai disini nah jadi aku tuh udah dapet kertas gaji kayak gini kertas gaji aku selama 9 bulan jadi selama 9 bulan selama setahun ini kertas gaji aku tuh selama satu tahun nah sekarang ini gaji aku yang 19.500 nih ini yang ini nggak kelihatan ya susah ya itulah nanti aku bacain aja jadi gaji aku ternyata gaji aku tuh sebulan ini 14.500 padahal sekarang udah hampir 2 tahun setengah tapi tetep segitu karena memang gaji disini tuh udah di kasih tau sama majikan sudah dirinci oleh agensi jadi ya tinggal ikutin aja gajinya segitu ya segitu oke terima kasih sudah menyaksikan youtube Sarifa official dan teman-teman sukses selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih